Ukrainska Fravda, sebuah media di Ukraina menyebut Presiden Volodymyr Zelensky telah menganggap capres nomor 02 Prabowo Subianto sebagai Presiden RI. Dikutip oleh media tersebut, Zelensky telah mengumumkan bahwa dia telah mengundang Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk bergabung dalam KTT Perdamaian Global. Ukrainska Fravda mengutip pernyataan Zelensky dari postingannya di telegram sang Presiden. Saya melakukan percakapan telepon dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Saya mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangan pemilunya dan menyatakan harapan untuk kelanjutan hubungan bilateral yang saling menguntungkan, kata Zelensky. Zelensky juga kembali menegaskan bahwa ia telah memaparkan formula perdamaian Ukraina di Indonesia pada tahun 2022. Sekarang kami sedang mempersiapkan KTT Perdamaian Perdana dan partisipasi Indonesia di dalamnya pada dasarnya penting bagi kami. Saya telah mengundang mereka untuk bergabung dalam KTT tersebut dan mengimplementasikan poin-poin mengenai keamanan pangan dan nuklir serta pertukaran tawanan perang. Seperti diketahui saat ini Prabowo Subianto belum menjabat sebagai Presiden RI. Ia menjadi salah satu dari tiga kandidat Presiden dalam Pilpres Februari lalu. Jika Prabowo Subianto memenangi Pilpres dalam satu putaran maka ia bakal dilantik pada 20 Oktober 2024. Saat ini Prabowo masih memimpin perhitungan sementara dengan perolehan suara lebih dari 50 persen. Presiden RI saat ini masih dijabat oleh Jokowi Dodo, Presiden yang sempat menemui Volodymyr Zelensky pada Mei 2023 lalu sebagai tanda perhatian dan upaya Indonesia untuk mendamaikan dua negara yang berseteru tersebut. Sejatinya, Ukraina dengan Rusia adalah negara sahabat Indonesia dan dalam hal ini Jokowi tegas tidak berpihak pada keduanya. Sementara Rusia Today mengabarkan bahwa Rusia tidak akan sudi menghadiri acara tersebut. Meski dikabarkan mendapat undangan resmi, namun Presiden Vladimir Putin tidak akan hadir dan tidak akan mengutus wakilnya menghadiri konferensi tersebut. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan Rusia mencium adanya agenda khusus Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam rencana konferensi tersebut. Dia menjelaskan bahwa rencana Zelensky mencakup sejumlah ketentuan yang menurut Rusia tidak realistis, termasuk penarikan pasukan Rusia ke perbatasan Ukraina pada tahun 1991, meminta pertanggungjawaban Moskow, dan membayar reparasi serta ketentuan mengenai pangan, keselamatan nuklir, energi, ekologi, dan masalah kemanusiaan. Sebelumnya, China dan Swiss berinisiatif untuk menggelar pertemuan puncak perdamaian pada musim panas nanti. Meski demikian, belum disebutkan daftar peserta dan kapan pertemuan tersebut digelar. Moskow yakin bahwa Swiss tidak dapat berfungsi sebagai platform untuk berbagai upaya pemeliharaan perdamaian karena hal ini memerlukan status netral yang telah hilang dari Bern, klaim Zakharova.